Hai, kembali lagi di Visible Universe. Membahas bintang lagi dong? Boleh, kali ini kita akan membahas bintang jatuh. Apakah itu sebenarnya bintang jatuh? Saya lihat masih banyak orang yang keliru tentang peristiwa bintang jatuh. Dan mengapa bintang bisa jatuh padahal tidak ada gravitasi di luar angkasa? Penasaran kan? Oke, langsung saja simak penjelasannya setelah jeda intro sekarang juga. Fenomena bintang jatuh merupakan fenomena yang sangat menakjubkan sekaligus mengerikan. Karena jika sampai menabrak bumi bisa berbahaya. Fenomena ini bisa terlihat baik itu saat siang hari maupun malam hari. Tetapi akan lebih menakjubkan melihatnya di malam hari. Karena cahayanya yang sangat indah menghiasi langit malam. Apalagi jika jaraknya cukup dekat dengan kita. Maka langit yang tadinya gelap seketika menjadi terang. Tetapi apakah itu sebenarnya bintang jatuh? Tentu fenomena bintang jatuh ini bukan bintang yang sebenarnya itu jatuh ke bumi. Yaitu hanya sebutan bagi benda langit yang memasuki bumi. Tidak kebayangkan kalau misalkan bintang yang sebenarnya yang ukurannya sebesar matahari jatuh ke bumi. Kalau itu mah bukan bintang jatuh lagi, tapi bumi yang jatuh ke bintang. Benar juga ya. Benda langit apapun yang memasuki atmosfer bisa disebut bintang jatuh. Mulai dari yang seukuran satu butir pasir, sampai yang seukuran satu stadion sepak bola. Tetapi biasanya untuk benda langit yang berukuran lebih kecil akan terbakar habis di atmosfer. Sedangkan untuk benda langit yang berukuran besar akan cenderung mempertahankan bentuknya. Sehingga akan terlihat oleh mata kita. Dan jika mencapai permukaan bumi, maka akan membentuk kawah. Walaupun hal ini jarang sekali terjadi, karena biasanya akan terbakar habis terlebih dahulu sebelum mencapai permukaan bumi. Kak, kalau meteor itu apa? Oke, jadi sebenarnya benda langit yang memasuki atmosfer dan terbakar itu dinamakan meteor. Dan jika benda langit itu sampai mengerak kebukaan bumi, maka dinamakan meteorit. Jadi, bukan bintang jatuh ya? Iya, dinamakan bintang jatuh mungkin karena saat malam hari terlihat bersinar seperti bintang. Oh, jadi gitu ya, Kak. Terus kenapa meteor bisa jatuh ke bumi? Padahal kan di luar angkasa nggak ada gravitasi. Oke, jadi gini. Jika kita lihat dari video-video yang ada di NASA, di sana terlihat benda-benda atau bahkan astronot itu dapat melayang bebas. Walaupun begitu, bukan berarti gravitasi itu tidak ada. Gravitasi itu akan selalu ada, walaupun tidak sekuat yang ada di permukaan planet atau bintang. Karena jika di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka bumi dan planet-planet di data surya tidak akan berputar pada orbitnya, mengelilingi matahari. Dan, satelit-satelit yang ada di sekitar planet, baik itu yang alami, seperti bulan, ataupun yang buatan, tidak akan bisa mengorbit di sekitar bumi. Oleh karena itu, gravitasi akan ada walaupun tidak sekuat di permukaan bumi. Kemudian di data surya kita, bumi bergerak pada orbitnya, mengelilingi matahari. Nah, dalam pergerakannya itu, terkadang bumi berpas-pasan dengan awan debu kosmik. Apa itu awan debu kosmik? Awan debu kosmik adalah kumpulan debu-debu yang ada di luar angkasa, yang ukurannya beragam. Debu ini dihasilkan dari tabrakan antara asteroid atau planet dengan asteroid, yang menghasilkan serpihan-serpihan batu yang kemudian bergerak dengan lintasannya sendiri. Ketika serpihan-serpihan ini mendekati bumi, maka akan tertarik oleh gravitasi bumi dan terjadilah peristiwa meteor jatuh atau bintang jatuh. Jika jumlah serpihan batu tadi jumlahnya sangat banyak, maka akan terjadi peristiwa hujan meteor. Wow, akhirnya kak rentu hujan meteor. Ada juga peristiwa yang dinamakan dengan sporadic meteor, yaitu ketika ada asteroid yang setara tiba-tiba mendekati bumi. Benda langit ini bukan berasal dari siklus komet yang memiliki siklus yang cukup rutin, jadi asteroid ini kebetulan lagi mau numpang lewat aja. Kak, kira-kira ada berapa banyak meteor yang kemungkinan jatuh ke bumi? Ada banyak sekali meteor yang kemungkinan jatuh ke bumi. Tetapi, ada program yang mengawasi benda langit yang jaraknya cukup dekat dengan bumi dan berpotensi memasuki atmosfer bumi. Program ini berasal dari NASA, yaitu dinamakan Sentry. Kalian bisa cek sendiri website-nya untuk melihat apakah akan ada bintang jatuh atau tidak. Walaupun sudah ada program Sentry, tetapi tetap saja sporadic meteor ini sulit sekali diamati karena kedatangannya yang tiba-tiba. Jadi, siap-siap aja ya. Siap-siap mau kemana? Ya, barangkali mau pindah planet. Kak, ada nggak kejadian meteor yang menabrak bumi? Ada. Nah, salah satunya adalah peristiwa jatuhnya meteor di... Sel... Sel... ya... Bins. Sel... ya... Bins, Rusia. Pada tanggal 15 Februari 2013, sebuah meteor memasuki bumi dan berubah menjadi bola api. Meteor ini melewati region Ural dan meledak di langit kota Sel... ya... Bins. Sel... ya... Bins. Oke, Sel... ya... Bins. Lanjut. Akademi Sains Rusia menyatakan bahwa meteor itu memiliki berat 10 ton dan memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan 15 km per detik atau setara dengan 44 kali kecepatan suara dan meledak di ketinggian antara 30 sampai 50 km di atas permukaan tanah. Walaupun tidak sampai menabrak tanah, tetapi ledakannya setara dengan 500 kiloton TNT, 20 sampai 30 kali lebih kuat dari ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Akibatnya, sekitar 1.200 jiwa mengalami cedera akibat peristiwa ini. Kalau yang dari Indonesia ada nggak, Kak? Ada, yaitu peristiwa jatuhnya meteor di Durensawit, Jakarta. Dilancir dari kumparan.com, pada tanggal 29 April 2010, benda asing yang diduga meteor jatuh di Durensawit, Jakarta Timur. Benturan meteor itu menghancurkan tiga rumah warga. Mengingat tidak adanya laporan sampah antariksa atau satelit yang melintas pada waktu kejadian dan hasil investigasi polisi menunjukkan ledakan bukan dari bahan peledak atau gas. Maka LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional meyakini bahwa benda asing tersebut adalah meteorit. Oke juga ya, kalau bisa meledak atau nabrak bumi. Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan tadi adalah yang pertama, bintang jatuh merupakan benda langit yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar. Yang kedua, gravitasi selalu ada di luar angkasa. Hanya saja tidak sekuat yang ada di permukaan planet atau bintang. Yang ketiga, meteor bisa jatuh ke bumi dikarenakan serpihan-serpihan batu di luar angkasa itu mendekati bumi dan tertarik oleh gravitasi bumi. Yang keempat, peristua bintang jatuh atau meteor jatuh itu jika sampai menabrak atau meledak dekat dengan permukaan bumi bisa menyebabkan kerusakan di sekitar tempat meteor tersebut jatuh atau meledak. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai apakah itu sebenarnya bintang jatuh dan mengapa bintang bisa jatuh padahal tidak ada gravitasi di luar angkasa cukup sampai di sini saja. Terakhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan yaitu Janganlah sombong dengan apa yang kita miliki sekarang karena itu semua hanya titipan saja. Kalau dari adek Kalau dari aku, di atas langit masih ada langit. Oke, kalau gitu mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.